Intro Sebuah lembaga yang kita kenal saat ini kawan-kawan Yaitu Lembaga Komisi Pemerintahan Korupsi Nah, lembaga Komisi Pemerintahan Korupsi Yang lahir dari wakim reformasi Yang dibentuk untuk bagaimana menangani setiap persoalan tindak pendana korupsi di bangsa ini Maka sudah barang teritahu Siapapun dia ketika hari ini naik dan duduk di jabatan tertinggi di lembaga Komisi Pemerintahan Korupsi Dia harus memiliki burang sepenjang terhadap bangsa dan negara Dalam hal menuntahkan persoalan tindak pendana korupsi di antar Betul tidak kawan-kawan Sebab kita tahu bahwa Kejahatan tindak pendana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa Yang dimana dapat meluktuskan perekonomian negara Yang terimpahkan akan meluat krisis masyarakat sosial Akibat apa kawan-kawan Dan raja ini sesuatu yang kaji kawan-kawan Perputaran perekonomian akan lembaga di masyarakat Sehingga apa? Apa yang dikinginkan oleh masyarakat tidak tercapai kawan-kawan Betul tidak kawan-kawan Hari ini Kita melihat bahwa Pemisi Pemerintahan Korupsi Hanya terfokus kepada persoalan yang terjadi di Indonesia bagian kemarin Bicara dari warungan sukasi masyarakat Hukum Indonesia selalu setenggara Hadir di depan gedung KPK Untuk menyampaikan Tak lain bukan untuk Tak lain kita menyampaikan bahwa Persoalan yang kemudian terjadi adalah Bagaimana fungsi KPK itu untuk Menyelesaikan persoalan ini Karena persoalan ini sudah jelas Bicara persoalan tindak pendana korupsi Yang kemudian disesuaikan terjadi Kerjakan dalam undang-undang bagaimana Tugas dan fungsi KPK itu Nah ketika kita berbicara persoalan yang kemudian terjadi di Konawe Anggaran yang kemudian Cukup Anggaran yang sangat besar yang kemudian Itu dihanguskan oleh bapak dari sebulan beberapa gadis lainnya Nah Anggaran ini ketika kita Bicara persoalan bagaimana untuk Anggaran ini Banggaran ini Banggaran ini Banggaran ini Maka Ada nilai positifnya disitu Kita berbicara persoalan Kesejahteraan masyarakat yang kemudian Ada di Konawe Tetapi Siang Bang Bidul Siang Bang Bidul Piat hari ini Jelaskan Siapa nama dan Jabatannya Bang Bidul Ya Saya Bicara Pakatis Sarjana Hukum Saya Ketua Forum Advokasi Mahasiswa Pemirsa Selawas Tenggara Jadi hari ini demo kami Itu terkait daripada korupsi dana Covid 109 miliar Yang dimana 75 miliar itu sudah terpakai Dan kamu pertanyakan 34 miliar itu Kami duga disini bahwa Bupati Konawe Konawe Bapak Kiri Saipul Pemirsa itu Melakukan korupsi berjabat Terus Terkait daripada dana desa piktif Yang 56 desa piktif itu Dan sempat viral Dan Kami sudah masukkan laporan Di Komisi Kompetensi Korupsi Itu 56 desa piktif Satu desa itu bayangkan saja Dana desanya itu 1 miliar Berarti kalau 56 Berarti 56 miliar Sampai saat ini Belum Ditemukan Dimana Apa Dana desa itu Disini Bupati Konawe Membuat perda Pertama nomor 2 Tahun 2016 Yang kemudian Perda nomor 7 Tahun 2016 Itu Tentang desa piktif itu 720 Oh jelas Disini ada beberapa pihak yang terlibat Salah satunya Dinas Kepala Dinas PU Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Di sisi lain dari pihak DPR, DPR di daerah gimana? Ada terjun gak? Saya sudah konfirmasi ke sana. Katanya DPR tidak tahu menahu tentang desa piktif ini dan perda piktif ini. Kemudian yang perlu kami sampaikan, dana untuk pemeliharaan gedung dinas pendidikan itu 4,2 miliar. Nah ini fakta persidangan ya, 4,2 miliar itu terindikasi Bapak Diri Saipur Penguasa itu korupsi 2,8 miliar. Dan ini menjadi fakta persidangan. Dari kasus ini, Kepala Dinas Pendidikan dan juga Sekda Kabupaten Konawe itu sudah terpidana saat ini. Siapa aja yang kita terpidana di atas pelanggaran ini Pak? Siapa aja? Yang pertama, Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Konawe. Yang kedua, Sekda Konawe.